Tahun ajaran baru 2020-2021 yang sudah berjalan sejak 12 Juli kemarin tetap dilakukan secara daring oleh seluruh satuan pendidikan mulai tingkat PAUD, SD, dan SMP di Kota Bungkulu. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah Kota Bungkulu yang menerapkan PPKM Mikro serta status wilayah Kota Bungkulu yang masuk zona merah penyebaran COVID-19. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bungkulu memastikan KBM secara daring ini dilakukan hingga pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, termasuk rekomendasi dari Satgas COVID-19. Sehingga diharapkan tidak ada sekolah yang tetap menggelar KBM tatap muka, baik sekolah negeri maupun swasta di Kota Bungkulu. Kalau kita melakukan sidak ini ke lapangan, ke sekolah-sekolah memastikan bahwa terjadi benar-benar pembelajaran per hari ini sampai nanti memang situasi memang benar-benar terkendali bahwa benar-benar daring. Jadi kalau masih ada sekolah yang masih menyuruh peserta diri atau orang tuanya datang ke sekolah akan kita pindah. Dalam penerapan PPKM Mikro di Kota Bungkulu, selain kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring, Dinas Pendidikan Kota Bungkulu juga melakukan walk from home terhadap para tenaga pendidik mencapai 75 persen. Hal ini sebagai upaya mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah.